Hai teman-teman semuanya, welcome to mito channel Sekarang aku lagi ada di stasiun Enoshima, tepatnya di Kanagawa, Jepang Dan kali ini aku mau eksplor wisata-wisata menarik yang ada di sekitaran Enoshima Untuk akses menuju ke Enoshima ini kita bisa naik kereta dari Tokyo Dan untuk waktu tempuhnya ini sekitar 2 jaman dari sana ya Dan untuk menuju ke Enoshima ini kita harus melewati jembatan penyeberangan seperti ini ya Jadi bisa dengan kendaraan atau bisa berjalan kaki seperti ini Jadi kayak gini Dan di sepanjang perjalanan menuju ke kuil Enoshima ini banyak banget toko-toko sauvunit Dan juga makanan yang bisa kita jumpai Ini pilihannya beraneka ragam banget Dan kalau menurutku suasana disini tuh mengingatkan aku akan suasana di kota Kyoto ya Dan ini adalah gerbang menuju ke kuil Enoshima-nya Untuk akses jalan ke sini ini memang menanjak banget Jadi kalau teman-teman mau berkunjung ke sini ini diusahakan bisa pakai alas kaki yang nyaman aja ya Tapi untuk view-nya memang juara banget Baru di depan gerbangnya aja udah secantik ini view-nya Jadi disana juga ada toko souvenir Dan ini adalah gerbang masuknya Nanti kita naik ke atas Tapi kalau misalnya teman-teman gak mau jalan kaki ke atas Disini juga ada eskalator berbayar Jadi kita bisa naik eskalator berbayarnya disebelah sana ya Dan ini adalah view dari gerbangnya Ini tuh beneran cantik-cantik banget view dari sini tuh Dan akhirnya kita sampai juga di kuil Enoshima-nya Jadi ini adalah suasana di kuil Enoshima-nya Seperti ini Dan di kuil Enoshima juga kita bisa berdoa disini Dan juga kita bisa berdoa lalu lempar koin disini juga Dan ornamen-ornamen di kuil Enoshima ini tuh cantik-cantik banget Dan juga banyak hiasan-hiasan dari bunga-bunga asli seperti ini Dan tamannya juga ini beneran cantik banget Lalu dari kuil Enoshima ini aku langsung menuju ke Enoshima Shikantel Dan untuk masuk ke area tamannya ini sebenernya gratis di siang hari Tapi setelah lewat dari jam 5 sore ini berbayar sekitar 500 yen per orang ya Dan memang view dari sini tuh juara banget Cantik banget view-nya ini langsung ke laut lepas Oh iya kalau misalnya teman-teman mau naik ke atas Shikantel-nya Ini berbayar terpisah ya Jadi teman-teman harus tambah 500 yen untuk naik ke atas Shikantel-nya Tetapi meskipun gak naik ke sana view dari sini tuh udah cantik banget kayak gini Ini beneran keren banget view-nya Dan dari area Enoshima Shikantel ini aku menuju ke area Enoshima Iwaya Cave Jadi ini kita harus melewati jembatan pinggir laut seperti ini Ini view disini tuh waduh keren banget Tapi pas aku kesini tuh udah kesorean Jadi Enoshima Iwaya Cave-nya udah mau tutup Jadi aku gak jadi masuk Tapi meskipun gak masuk ke dalam View dari luar ini udah juara banget Cantik banget Beneran Enoshima tuh setiap sudutnya View-nya beneran cantik-cantik banget Seperti ini Dan ini adalah view di malam harinya View di malam harinya Enggak kalah juara dari view di siang harinya Beneran secantik ini dong Dan kebetulan banget Pas aku berkunjung kesini Ini lagi ada event Enoshima Lantern 2023 Untuk eventnya ini mulai dari tanggal 15 Juli Sampai tanggal 23 Agustus 2023 ya Jadi dimulai dari kuil Enoshima Dan sekelilingnya ini Akan dihiasi oleh lebih dari 1000 lampion Dan juga pertunjukan light up yang keren banget Dan ini adalah area utama dari kuil Enoshima Disini juga ada pertunjukan light up seperti ini Jadi pertunjukan light up ini Gak cuma di area atas Tapi juga di bagian bawah lantainya Seperti ini Ini tuh desainnya cantik banget Dan warnanya itu bisa berubah-ubah sesuai dengan desainnya ya Jadi seperti ini Dari bawah dia naik ke atas Seperti ini Wow cantik banget Dan untuk main eventnya sendiri Ini bakal ada di area gerbang depan Jadi nanti kita bakal ke area gerbang depan juga Dan lihat Light up utamanya seperti apa Sekeren apa Karena di bagian dalamnya ini udah keren banget Kayak gini ya Dan ini adalah area lantainya juga Ini keren banget Beneran keren banget Dan untuk masuk kesini tuh ini gratis Gak berbayar Kita gak mesti bayar apapun Tapi pertunjukan yang disungguhkan itu beneran cantik Dan sekeren ini Dan ini adalah suasana menuju ke bagian gerbang depan Jadi viewnya seperti ini Ini keren banget Serasa lagi ada di fairy tale ya Kayak gini Nanti kita bakal menuju ke gerbang utama Yang di bagian bawah Dan dari sini kita bisa melihat gemerlapnya kota Inoshima Cantik banget Seperti ini Dan ini adalah pertunjukan light up utamanya Jadi pertunjukan utamanya ini ada di gerbang depan kuil Inoshima Dan memang ini tuh beneran keren banget Kayak gini Oke jadi sekian aja videoku kali ini Semoga videoku kali ini bisa menghibur dan bermanfaat untuk teman-teman semua ya Kalau misalnya teman-teman ada kritik atau saran atau hal lain yang mau ditanyakan Bisa langsung aja diketik di kolom komentar Dan kita ketemu lagi di video-video selanjutnya Bye-bye